Halo, berhubungan kembali dengan channel youtube aritu.com Nah, kali ini saya ada di salah satu dealer di Yogyakarta Tepatnya di sumber baru motor Yogyakarta Yang ada di deket Tugu Jogja ya, dealernya Kali ini dalam rangka mau touring pakai NMAG Turbo Di depan semua ini NMAG Turbo semua Ini saya mau touring dari Yogyakarta menuju ke Surabaya Nah, menariknya di dealer ini Ternyata stok untuk NMAG-nya itu komplit banget Nah, di sini saya akan membahas review pilihan warna dari NMAX Neo Jadi sebelumnya kita sudah ketahui kalau Yamaha itu merilis motor NMAX Turbo Nah, generasi ketiga dari NMAX Untuk NMAX Turbo ini ada 5 tipe Dua tipe terendah yaitu NMAX Neo dan NMAX Neo S Itu masih memakai CVT biasa Nah, ini masih memakai CVT biasa Sedangkan untuk 3 tipe yang lain yaitu NMAX Turbo Nah, ini saya lihatin NMAX Turbo yang dibanderol 37 juta rupiah Ini bedanya di sini ada YA CVT-nya NMAX Turbo yang sudah memakai mesin YA CVT ya CVT-nya sudah tidak manual lagi Kemudian ada NMAX Turbo Tex-Max yang dibanderol 43 juta rupiah Dan NMAX Tex-Max Ultimate yang dibanderol harga 45 juta rupiah Nah, ini yang deretan NMAX Turbo semua nih Ini yang tipe NMAX Turbo Ini NMAX Turbo Tank Tex-Max Kemudian ini juga ada yang Nah, ini untuk yang termahal ini ada stikernya nih Performance Damper Ini yang harga 45 juta nih Ini harga 45 juta Kalau yang ini Ini harga 43 juta Ini ada Tex-Max-nya nih Nah, ini harga 43 juta Oke Dari tampilan speedometer-nya Nah, ini tampilan speedometer-nya juga beda Ini tampilan speedometer-nya ini untuk yang Tex-Max ya Nah, sekarang kita mau membahas Saya mau membahas untuk yang NMAX Neo Untuk NMAX Neo itu ada dua yaitu Neo biasa dan Neo S Untuk mesinnya itu antara Neo dan Neo S itu sama Mesinnya sama hanya yang dibedakan adalah di bagian kunci kontak dan kelesnya Jadi, untuk Nah, ini bisa kita lihat Ini yang Neo S Neo S itu untuk yang keles Ini harganya 33 juta 700 ribu rupiah Untuk OTRD Jakarta ya Dan untuk yang kunci kontak Nah, ini harganya 32 juta 700 ribu rupiah Beda 1 juta harganya Untuk yang versi keles dan kunci kontak Desainnya seperti apa? Ini dia Nih Ini Sebenarnya kalau untuk desain Sudah tidak asing lagi ya Sudah banyak yang review NMAX Neo ini memiliki desain Sama seperti NMAX Turbo Nah, ini kita lihat Dari Lampunya Lampu depannya sudah memakai proyektor ya Proyektor atas bawah Kemudian ini DRL Dan lampu sennya Ini lampu sen kanan kiri Jadi, sudah model terpisah Kalau yang model lama Nah, ini ada yang model lama nih Kebetulan nih Model lama Lampu sennya di bawah ya Sudah masih bohlang Kalau untuk yang NMAX Turbo Ataupun NMAX Neo Nah, itu semuanya Untuk kelistrikan itu sudah memakai Lampu LED Kemudian di bagian Kalau melihat Di bagian sampingnya Melihat di bagian samping Nih, kita lihat Desainnya itu memang Mini XMAX banget ya Mini XMAX banget tuh Kan, kelihatan banget Kalau dibandingkan yang sebelumnya Yang sebelumnya itu sporty Tapi elegan Nah, kalau yang ini Nah, ini sporty dan garang Kalau untuk yang NMAX Turbo Ini dia Nah, ini Untuk Bagian desainnya Nah, kita lihat Di speedometernya Nah, kalau di speedometer NMAX Neo Ini hanya Hanya satu ya Kalau untuk yang di NMAX Turbo Itu tampilannya Di apa Meter speedometernya Ada dua ya Ada dua Atas sama bawah Kalau yang di NMAX Neo Hanya satu Karena ini Hanya Masih memakai Mesin CVT yang konvensional Bukan yang Sudah Memakai teknologi Turbo Nah, untuk pilihan warnanya Untuk NMAX Neo Itu ada Empat pilihan warna ya Nah, ini dari yang Hitam Merah Putih Dan Biru Nah, ini kita lihat dulu Yang warna biru Ini kita lihat Warna biru Warna birunya itu Warna biru Dull blue ya Nah, kalau di Yamaha Menyebutnya itu Dull blue kayak Seperti yang di Fazio Kemudian di Villano Nah, ini warna birunya Birunya kayak Biru-biru telur asin Tapi lebih agak Kemudahan Dikit lagi Cakep sih sebenarnya Kalau diri Warna birunya ya Ini Ini untuk yang Neo S ya Neo S Neo S ini Memakai kunci Alice harganya Rp33.700.000 Ini warna Biru Nih Gimana warna biru Cakep Nah, kalau yang mau Beli yang warna biru Silahkan nih Ini warna birunya Kemudian ini Sampingnya adalah Warna putihnya Warna putih Bersih Nah, ini warna putih bersih Dan Untuk warna Di NMAX Neo Ini Polos ya Tidak ada stikernya Sama sekali ya Hanya Di tulisan emblem Di belakang aja Bertuliskan NMAX NMAX Ini ya Emblemnya aja Yang di bagian depan pun sama Di depan bahkan Hanya ada Emblem Logo Garbutala aja Di bagian kanan Dan kirinya Ini warna putihnya Kita lihat Tentunya warna putih Yang juga Warna putih ya Kemudian Selain warna putih Ada warna Merah Nah, ini Warna merahnya itu Warna merah blousy Warna merah blousy Mengkilat Menyalak banget nih Warna merahnya Nih, warna merahnya Emang bermudan Mantap juga sih Warna merahnya itu Sebenernya warna Dual tone ya Di padu Yang ini merah Kemudian Di cover Setengahnya Itu berwarna Hitam Tapi hitamnya hitam Metallic Hitam Metallic ya Nih, hitam metallic Nih, kemudian Ini Merahnya di belakang Merah lagi Jadi semuanya itu serba Kalau untuk yang warna merah itu Semuanya serba Metallic Nih, semua serba Metallic Nah, kalau kita lihat Yang warna hitamnya Nah, ini warna hitamnya Itu sebuah warna hitam Jadi lebih Gelap, garang gitu ya Nah, kalau yang warna hitam Justru beda Kalau yang warna hitam Ini Warnanya warna Hitam metallic ya Tapi untuk yang di Tengahnya Nah, yang di tengah Sini warna hitamnya itu Warna hitam agak Bukan metallic ya Apa? Gelap Bukan Gak mengkilap ya Nah, beda sama yang di Nah, yang di cover belakangnya Ini Mengkilap Metallic Jadi beda dengan yang warna merah Kalau yang warna merah kan Kemudian di tengahnya Nah, ini Ini Warna Merah Warna hitam Metallic ya Nah, kalau yang Justru yang NMAX Neo Yang hitam Disini tidak mengkilap Untuk yang budi tengahnya Nah, ini dia Pilihan warna dari NMAX si Neo Baik itu Neo biasa Maupun Neo S Yang dibedakan Dengan pintur Kunci kontak dan keles Itu sama-sama memiliki Empat pilihan warna Hitam Merah Putih Dan warna Biru Ini dia Warna biru Beran warnanya sih Emang cakep ya Ada empat warna Kalau untuk dari segi harga Sekali lagi Untuk Neo Harganya yang pakai Kunci kontak Itu harganya 32.700.000 rupiah Untuk KOTR Jakarta ya Sedangkan untuk yang Neo S Itu yang memakai keles Harganya 33.700.000 rupiah Nah, ini untuk yang Neo S Yang CVT-nya masih memakai CVT biasa Seperti di Nah, seperti di All New NMAX yang generasi kedua Sama persis Mesinnya Bedanya Untuk yang NMAX Neo S Itu Sudah memakai Mesin blue core Generasi ketiga Ya, ini dia Pilihan warna dari NMAX si Neo Maupun Neo S Yang memiliki 4 warna Biru Putih Merah Dan Hitam Yang Mau lihat-lihat warna Dari NMAX Turbo Silahkan Ke dealer Yamaha Terdekat masing-masing ya Berikut Sedikit review Warna dari NMAX Turbo Dari Ari Picot.com Sampai jumpa di